didukung pemerintah dengan pajak untuk saat ini 2 jutaan pajak 2 jutaan cuma 50 ribu rupiah bisa ngecas 0-100 untuk jarak tempuh 400 ya bang ya 400 km 400 km selamat menikmati halo gengs kembali lagi di bangkitnya channel nah kali ini aku berada di dealernya hyundai nah di dealer hyundai maiden ya di jalan batuk subroto tadi aku udah izin sama telesmennya dan juga atasannya kita boleh melihat dan mereview salah satu mobil keluaran terbaru ya dari hyundai kona yang dia electric car oke teman-teman ini kita lihat-lihat dulu ya teman-teman oke nah ini aku sedang bersama bang apa nih denis ah denis bang denis nah ini kan makasih nih bang aku boleh diundang atau dibolehin untuk mereview salah satu mobil elektrik terbaru dari hyundai bang ya kita lihat dulu si kona bang ya nah bang ini hyundai wih keren nih bang yang warna merah ya bang ya iya bang ini elektrik ya bang iya elektrik berarti gak ada lagi untuk bensin ya bang ya pure listrik ini bang pure listrik ya pure listrik ya pure listrik pure listrik untuk mesinnya ini bang kayak mana nih bang dia menggunakan listrik baterai dia ada dua baterai baterai besar itu dia untuk penggerak rodanya oke baterai kecil untuk fitur fiturnya oke oke teman-teman kita lihat bahwa memang ini mesinnya memang listrik ya baterai ya bang ya kalau untuk apanya bang apa kan karena kan mobil listrik ini kan dia memang harus di charge gitu bang ya di rumah atau dimana gitu bang ya kalau untuk sekali charge itu berapa lama waktunya bang kalau sekali ngecharge itu dia tergantung chargernya tergantung chargernya dia ada dua charger charger pertama itu charger portable namanya oke itu bisa dibawa kemana-mana itu 0-100% itu 16 jam 16 jam doang ya iya itu 16 jam itu di rumah ya bang ya di rumah itu yang fast charger bukan bukan yang biasa yang bisa dibawa kemana-mana oke kalau yang untuk fast charger kebetulan kami ada promo bang promo sampai akhir bulan 6 bulan Juni namanya home charger oke dia seperti yang di luar itu dia khusus di rumah fast charging itu gratis setelah di pas beli ini gratis gak bang gratis gratis itu berapa lama tuh bang 0-100% dia 0-100% dia 6 jam 6 jam untuk bisa berapa kilometer bang 400 km 400 km oke bang boleh masuk ke dalam boleh lihat interior bang ya teman-teman kita masuk dulu nah ini dia teman-teman interior dari si Kona bang masuk ya bang boleh bang oke dengan bang denis wow ini bang ini dia yang hitam ya bang interiornya warna hitam bang ya ini Kona elektrik ya bang ya iya bang teman-teman ini dia steeringnya jadi lengkap ya bang ya audio steering ada juga ini cruise control ya bang ya iya cruise control cruise control nya dan juga ada pedal ship nih bang pedal ship oke ini ada pedalnya ship ya teman-teman ya wah ini interiornya bang ya iya bang oke ini head unitnya terintegrasi juga bang ya iya terintegrasi bisa carplay juga oke berarti kalau untuk transmisinya ini juga bang ya parkir netral ini mundur sama ini jalan ya bang iya maju oke ini teman-teman ada partisi juga untuk ngisi baterai ya ini untuk mau apa bang ya apa namanya capoldernya ya kalau untuk aduh kalau untuk ini bang apa namanya kasih udah climate bang ya udah udah climate control ya bang ya udah bang oke hazard ini berarti kalau untuk steering switchnya gimana bang dia udah bisa teleskopik sama gimana bang elektrik oke manual ya ini ini teleskopik ya bang oke oh iya sudah bisa juga teleskopik sudah lengkap ya bang ya oke dan head unitnya bang ini boleh dihidup kan boleh bang boleh dari oke udah stop engine ya bang ya yang penting kunci kita pegang kita pegang ya bang ya oke sip ini udah nyala mobilnya sama sekali gak ada suara ya bang ya dan head up display ya bang iya nah ini head up displaynya ya oke wow AC juga dingin ya bang dingin nah teman-teman setirnya juga wah ini soptasnya keren sih oke pegangannya enak ya bang ya jadi digenggam gitu dia ini kulit ya bang ya kulit ya kulit ya oke nah untuk ini ya bang oke ada bahan plastik ada bahan softnya kerasnya bang ya iya ada yang softnya juga bang ya iya oke dari segi interior juga ini juga keren spionnya spionnya ini bisa otomatiskan untuk mengurangi cahaya dari lampu belakang oh bisa direduksinya bang ya iya oke berarti kalau ini kaca lengkap juga sana juga bang ya iya oke ini oh sudah ini bang ya sudah ide bang ya iya oke dan ini ada untuk sunroof oh ada sunroof teman-teman nah coba bang tolong dibuka sunroofnya bang ini manual oke ini ini sunroof dan ini bang ya oke mantep jadi teman-teman kalau kalian pakai mobil ini nggak takut merasa gelap ya bang ya hehehe untuk harganya sendiri kona ini berapa bang kalau untuk kona dia 717 juta 717 juta itu harga ini adalah on the road 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 langsung bang ya kalau itu pajak berapa bang dia pajak kebetulan kan ini kita didukung pemerintah juga oke karena elektrik kar ya elektrik kar ya elektrik kar ya didukung pemerintah dengan pajak untuk saat ini 2 jutaan pajak 2 jutaan 2 jutaan waduh teman-teman cuma 2 jutaan mobil-mobil kompresional bahkan sekarang 3 jutaan ya bang ya dan isunya 2022 itu pemerintah akan mengurangi pajaknya lagi oh ada lagi pengurangan penghematan untuk pajak ya bang ya oke jadi tadi teman-teman mengisi baterainya cuma 6 jam untuk fast charging ya bang ya iya 6 jam dan itu bisa bertahan 400 km 400 km nah kalau misalnya kalian mengisi mobil konvensional satu hari itu ke kantor misalnya ke jarak kantor kalian 30 km buatlah 1 liter itu mobil konvensional kalian itu menghabiskan bensin kalau pertama 9200 ya bang ya iya 9200 berarti sekitar misalnya 9200 kali 3 karena kan 30 km mungkin ya bang ya iya itu bisa 30 ribu satu hari bang 30 ribu satu hari ya iya nah kalau untuk si Kona ini tapi dia ngecas listrik dari 0-100 biayanya berapa bang berapa rupiah 50 ribu sekali cuma 50 rupiah cuma 50 ribu rupiah bisa ngecas 0-100 untuk jarak tempu 400 ya bang ya 400 km 400 km itu kalau di Medan dari Medan ke Sibolga ya bang iya Medan Sibolga itu kisaran segitu sekitar cuman listriknya cuma 50 ribu bang 50 ribu kalau konvensional mobil mungkin 600 ribu bensinnya bang ya iya jauh banget yah iya itu belum ada kalau 400 km itu tanpa menggunakan regenerative brake oh ada regenerative brake juga jadi ketika mobil nge-rem iya bisa akan mengisi otomatis si baterai oboknya iya oke 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 teman-teman nah teman-teman ini dia di belakang kursi belakangnya ya Oke kursi belakangnya kalau kursi belakangnya juga termasuk lega ya ini tadi posisi saya nyetir cuman agak terlalu lebih jauh nih masih ada jaraknya AC disini belum ada bang ya ini oke lampunya juga sudah bukan lagi konvensional Oke ini sudah ada ketak tangan ya bang ya addressnya bang ya dan headdressnya tiga tidak tiga titik juga aninya bang ya Iya oke teman-teman kalau beli mobil kayak gini anak-anak muda atau siapapun ibu-ibu kayaknya sangat ini bang ya beruntung bisa memiliki mobil ini bang ya cuman 50.000 ngecas di rumah bisa 400 km teman-teman itu kalau dibandingkan dengan mobil konvensional satu satu hari bisa pengeluaran bensin 30-40 ribu ya bang untuk satu hari ini 400 km cuman 50.000 bayar listrik di PLN memang ya pengisian dirumah pengisiannya dirumah jadi nggak perlu kalian ngantri-ngantri lagi ke SPKLU dan kebetulan nih di Medan kan karena udah permintaan pasarnya mobil listrik udah lumayan besar oke kemarin tiap PLN datang untuk mendukung berarti SPKLU juga didukung pemerintah berarti nanti kedepannya akan ada eh 4 titik yang di Kota Medan ya di mana itu Bang dan untuk sekarang ini akan dibangun di Kuala Namo dulu di Kuala Namo dulu ya tiga lagi lagi ngurus izinnya Oke ini teman-temannya interiornya si Kona ya ini sunroofnya ini pegangan tangannya juga ada ininya juga keren ini ada yang soft touch ada juga yang memang dia keras kalau untuk ininya audionya gimana Pak audionya cukup bagus begitu menu-menunya pun lumayan banyak kalau untuk apa share ke iPhone Apple 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 atau Android auto bisa bisa Android juga bisa bisa juga ya Oke teman-teman kita terlihat di baris kedua ini kita lihat bagasinya ya Oke kita teman-teman sekarang kita lihat bagasinya bukanya gimana Bang Oke disitu aja gitu Bang ya Oke Bang luas juga Bang ya bagasinya kompartemennya juga lengkap ya Bang Oh ini chargernya Bang ya ini portable ini colok kemana nih Bang ini ya ini yang ini colok ke mobilnya Oke ininya kalau yang selesai untuk rumahannya ini Oh oke biasa kan Oke charger handphone ya Bang ya iya lumayan luas juga teman-teman ini ada ada ban cadangan enggak ada ya oke ban cadangannya enggak ada ya dan ini untuk misalnya nih lagi bocor kan kita bisa pakai tayar mobilikit namanya Oh itu nggak perlu lagi ke tempel tempel-tempel ban lagi jadi ya sistemnya ya kita masukkan ke ban dia kan mengisi lagi Oh mengisi ban airbag tire selanjutnya Bang ya Oke kayak mobil-mobil Mercy gitu Bang ya berarti Bang ya oke sip untuk airbag nya ada berapa nih Bang ini satu ya di setir ada dua tiga dibawah oke ini bang empat ya Hai panel 4 panel depannya 5 6 7 ya 7 jadi untuk fitur keamanan juga lengkap ya Bang ya oke Hai teman-teman ini untuk kuncinya seperti ini ya oke ini berarti memang udah kealis dong ya 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 smart key smart key ya oke teman tadi kita sudah lihat bagaimana fitur-fitur kelengkapan dari Hyundai Kona elektrik ya Nah jadi kalau untuk teman-teman mau paling tidak melihat atau mana tahu ada yang langsung mau membeli nih gimana datang kemana datangnya datang ke dealer kami di Jalan Gatot Subroto itu depan kodam Medan depan kodam Medan ya Bang ya dealernya ya nanti bisa menghubungi dengan Bang Denny sendiri ya Iya Oke nanti nomornya Bang Denny kita masukkan ya Nah nanti bisa dapat diskon kalau masalah diskon kita lah oke 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 teman-teman ya thank you sudah menonton ya oke 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 Terima kasih.